Pemirsa Kabupaten Tanjung Parat merupakan kabupaten yang kental dengan budaya tradisi Islam. Salah satunya setiap tahunnya kerap digelar tradisi Festival Takbiran. Festival Takbiran ini dapat dijumpai ketika Hari Besar Keagamaan. Berikut liputannya untuk Anda. Festival Takbiran merupakan tradisi bagi Kabupaten Tanjung Parat atau menjadi budaya penting yang wajib digelar setiap tahunnya. yakni Festival Takbiran dapat dijumpai pada momen Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kegiatan ini pun dikelar di Kota Kuala Tungkel dan sangat dinanti masyarakat. Pada selasa malam 9 April 2024, kegiatan Festival Takbiran dilepas dan dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Parat Anwar Sadat. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanjung Parat Anwar Sadat mengatakan Festival Malam Takbiran yang dikelar merupakan tradisi setiap tahunnya dan sangat dinanti masyarakat Kuala Tungkel. Festival Takbiran Idul Fitri 1445 Hijriya ini setidaknya diikuti 18 regu, yang terdiri dari remaja masjid dan sangga remaja masjid. Berbagai pernak-pernik market yang ditampilkan menjadi daya tarik bagi penonton yang menyaksikan. Selain itu, berbagai kriteria penilaian dalam penampilan Festival Takbiran tersebut dalam perlombaan Festival Takbiran Idul Fitri 1445 Hijriya ini juga memperebutkan piala bergilir setiap tahunnya dan juga mendapatkan uang tunai puluhan juta rupiah. Selain itu, dibandingkan tahun lalu, Festival Takbiran Idul Fitri cukup meningkat dari sisi peserta. Sebab tahun lalu hanya 11 peserta, dan tahun ini terdapat 18 peserta atau regu. Begitu pula dari sisi penonton yang menyaksikan, setiap perute yang dilalui sangat antusias masyarakat yang menonton. Anwar Sadat menambahkan, apa yang dikelar setiap tahunnya Festival Takbir ini juga merupakan kearifan lokal Tanjung Barat yang selalu dijaga. Ia optimis ke depannya kegiatan Festival Takbir ini lebih meriah, minimal jumlah peserta bertambah, dan hiasan market lebih mewah dan berkesan. Pemindah dari seluruh kejabat yang ada di kesempatan ini, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mengucapkan terima kasih atas apresiasi, serta partisipasi kita semua dalam acara Festival Takbiran Dalam Langkah Menyebut Hari Raya Ibu Fitri 1345 Hebel. Sehari-hari bersama komunitas daerah, kita akan selamat Hari Raya Ibu Fitri, bersama keluarga, juga seluruh sisi korder yang ada di komunitas daerah, untuk menurutkan, menurutkan, menarik ini, menurutkan izin, mohon maaf, lahir dan batir. Dan mudah-mudahan, saya takkan setiap kemenangan tahun ini, untuk memberikan memansang tradisi keislaman, tradisi yang dilakukan di masyarakat kita, di Kepopaten Tajik Jepang Barat, dan kami mencapai strategisasi, tahun ini, Alhamdulillah, cukup banyak, ya, daripada tahun yang akan dalam tahun yang lalu. Sementara, Kepala Disparpora Tanja Barat, Herman Syah mengatakan, khusus di tahun ini, Festival Takbir Hari Raya Ibu Fitri, serta cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan di tahun ini pula, rute festival takbiran cukup jauh jaraknya, dengan harapan festival takbir dapat menghibur masyarakat Tanja Barat, terkhusus di kota Guala Tungkal. Salah satu sejumlah ornamen market, serta takbir ikhram, menghibur masyarakat Guala Tungkal. Sebab mata tertuju pada penampilan peserta festival takbiran. Festival Arakan Takbiran, judul kitri tahun 2024 ini, atau 1425 kitri ini, pada tahun ini, jumlah pesertanya lumayan meningkat, dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun lalu, kita pesertanya sepanjang 11 kelompok, namun pada tahun ini, melambil peningkatan sampai 18 kelompok untuk kegiatan pada festival Arakan Takbiran ini. Kalau rupiahnya memang agak diperpanjang, karena biasanya untuk takbiran, biasanya akan memang filosofinya akan berkeliling kampung, dan mengelilingi kota Guala Tungkal. Jadi kita berada di isi Sri Jawa ini, menurut Kalimantan dan Pirinusia. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.